Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Lesti Nuraini, membenarkan adanya pasien tersuspek corona yang dirujuk dari Lubuk Ringgau, yakni AS Remaja Wanita Berusia 13 Tahun. Lesti mengatakan satu pasien yang tersuspek virus corona tersebut dirujuk dari Rumah Sakit Lubuk Ringgau, KRS Maha Palembang. Saat ini pihaknya telah melakukan tindakan pertama terhadap pasien tersebut dengan membawanya ke dalam ruang isolasi, dan selanjutnya akan segera diambil sampel untuk dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Litban Kes. Sementara itu Gubernur Sumsel Hermanderu merespon instruksi Presiden Joko Widodo terkait penerapan status daerah. Berdasarkan masukan dalam rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua DPRD Sumsel, Pangdam Dua Sriwijaya, Kapolda Sumsel, dan stakeholder lainnya, Hermanderu menetapkan status waspada. Ia memerintahkan untuk memperketat pintu masuk ke Sumsel, serta mempersiapkan kesiapan pangan untuk menghadapi kemungkinan terjadi. Yang 66 sudah selesai dalam pembantuan, selesai 2 sampai 40 sehari itu untuk dibantau, jadi mereka dinyatakan sehat. Yang 6 tinggal menunggu penyelesaian, insya Allah semuanya juga dikirim. Yang PDP, pasien dalam pengawasan hanya 3, dan semuanya setelah diperiksa lab 2 kali semuanya dikirim. Saya sampaikan bahwa Alhamdulillah rapat koordinasi kita terkait pencegahan dan penanggulangan Corona di Provinsi Sumatera Selatan baru saja selesai. Di rapat ini banyak rekomendasi yang kita dapat tentang status misalnya. Kalau Sumatera Selatan, kita tetapkan statusnya sebagai waspada. Jadi statusnya sudah jelas waspada terhadap Corona ini. Total pasien yang sudah masuk dalam pembantuan berjumlah 77, di mana sebanyak 66 orang sudah dipantau dinyatakan sehat, 10 masih dipantau karena masa inkubasinya tinggal beberapa hari, dan 3 orang yang dalam pengawasan sudah dinyatakan negatif.